Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel saya dan kali ini saya mau berbagi kepada kalian ini tadi saya dapat tupai dan tupai ini belum buka matanya jadi matanya itu masih tertutup dan tupainya itu tadi jatuh dari sarangnya terus saya ambil nah ini dia dan ini nanti mau saya pelihara ya dan sekalian berbagi tips kepada kalian gimana sarangnya pelihara tupai yang masih kecil ini dan ini masih harus minum susu oke dan nanti susunya akan saya kasih tau kepada kalian susu apa yang cocok untuk dikasihkan ke anak tupai yang umur segini ya nah ini matanya masih tertutup ya masih kecil dan kasihan sih tadi jatuh dan gak bisa ngapa-ngapain lagi gitu oke guys jadi ini tupainya karena masih belum buka matanya jadi dia itu gak terlalu aktif ya tapi dia ini yang udah lumayan besar ya gak terlalu kecil banget gitu cuman matanya belum terbuka aja gitu dan nanti kita akan update perkembangan tupai ini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya nah jadi tadi saya beli susunya itu susu SGM saya beli di Alfamart yang umur ini 0-6 bulan karena ini gak mengandung loko saya jadi kalau kalian pelihara anak tupai atau anak sugar glider atau anak apapun itu yang kecil kalian gunakan susu SGM ini nah dulu pun saya pernah pelihara marmoset itu yang munyek terkecil di dunia itu dan saya gunakan susu seperti ini nah ini SGM Ananda yang 0-6 bulan ya nah ini kita buka susunya ini kemasan yang 150 gram nah ini ada sendoknya jadi kita beli yang kecil dulu ini tadi harganya itu 15 ribu ya kemasannya seperti ini dan ini kalian bisa gunakan cukup lama juga karena tupainya 1 ekor jadi kita pakainya sedikit demi sedikit aja gitu oke oke jadi sekarang kita buat susunya dan ini sudah saya tuangkan air sama susunya ini sedikit aja ya karena kita menggunakannya gak terlalu banyak karena tupainya juga belum terlalu banyak minum juga kan nah ini kita buat terus kita aduk-aduk sampai betul-betul tersampu rata ya dan ini saya menggunakan speed injeksi split ya untuk injeksi terus ujungnya itu saya kasih pentel karet supaya dia gak terlalu keras gitu kalau kalian mau beli pentel karet itu hiasannya di bengkel-bengkel biasanya ada ya nah ini nanti kita gunakan ini untuk kasih susu ke anak tupainya nah ini kita coba kasih susu dulu seperti ini biasanya dia langsung respon guys tuh dia nyari-nyari gitu karena matanya belum terbuka jadi dia itu gak lihat gitu ya kalau susah seperti ini kita angkat juga anak tupainya nah kita letak di tangan seperti ini ini lebih lebih enak sih sebenarnya nah jadi kita bisa mengarahkannya tuh dia langsung minum kan tapi harus hati-hati ya kalau kita ngasih susu anakan seperti ini tuh jangan sampai terkena apa masuk ke dalam hidung gitu kalau nanti susunya masuk ke dalam hidung itu yang mengakibatkan dia itu mati gitu nah jadi harus hati-hati betul-betul diperhatikan bahwa susunya itu memang diminumnya gitu karena kalau umur segini umur masih kecil gini itu rentan banget kalau susu itu masuk ke dalam hidung kalau kalian gak perhatiin itu susu bisa masuk ke dalam hidung dan itu bisa menyebabkan kematian nah jadi dia itu gak terlalu banyak minum susunya ya jadi sedikit-sedikit gitu minum susunya dan kita kasih susunya harus telatin ya kayak per 2 jam itu mungkin bisa dikasih nih nanti kalau dia udah kenyang dia itu akan berhenti sendiri terus gak mau minum lagi gitu tapi kalau dia masih mau minum kita kasih aja dan ini didorong pelan-pelan ya speednya ini jangan kalian langsung dorong nanti bakal bahaya itu ini didorong pelan-pelan sambil kita perhatiin dia ngisep makanannya itu apa ngisep susunya itu tuh nah buat kalian ini ya yang penting perhatiin jangan sampai masuk ke dalam hidungnya untuk makanannya sekarang dia udah kenyang dan gak mau minum lagi tuh ini masih kecil guys mudah-mudahan ini bisa hidup so buat kalian yang pengen tau perkembangannya jangan lupa ikuti terus video ini ya dan jangan di skip oke nah sekarang anak tupainya sudah tidur ya karena udah minum susu dan buat alasnya itu atau tempatnya itu harus hangat karena tupai ini sukanya hangat kalian bisa gunakan sabut kelapa segala macem untuk tempatnya itu biasanya sarangnya itu seperti itu cuman kalau kalian mau pakai kain, tisu juga bisa seperti ini terus kasih lagi penghangatnya gitu nah jadi dia lebih nyaman gitu guys oke guys ini adalah kondisi tupainya sekarang dan sekarang sudah besar dan matanya itu sudah terbuka ya jadi saya gak update terus setiap hari gitu dan ini sedang minum susu dan kalian bisa lihat ya karena matanya sudah terbuka dia itu bisa megang lucu banget ya ini sekarang lagi minum susu dan sekarang itu sudah banyak ya dia minum susu tuh sudah besar ya oke guys jadi sekarang tupainya itu sudah ada nama ya namanya ini Ciko nah Ciko ini sekarang sudah main-main dan sudah jinak jadi kalau kita pelihara dari bayi itu tupainya itu bisa jinak ya nah ini Cikonya Cikonya lucu banget kan sobat kalian yang pengen pelihara Ciko nah seperti ini tuh kalian lihat ya Cikonya itu aktif banget padahal ini udah malam ya karena kita belum tidur jadi dia tuh belum tidur juga tuh manjat-manjat gitu halo halo nah sekarang lagi main-main sama Ciko ini Cikonya belum terlalu besar ya nanti kalau udah besar Cikonya itu makin cakep karena dia nanti ekornya itu bisa ngembang gitu bisa ngembang dan itu cakep banget dia belum tidur ya tadi udah minum susu terus dia masih mau main-main aja nih halo guys selamat pagi dan ini Ciko lagi belajar manjat pohon dan ini adalah pohon jambu ya so buat kalian yang belum tau ya Ciko ini adalah jenis tupai apa saya kasih tau ini adalah jenis tupai kelapa atau bajing kelapa ya dan tupai kelapa ini itu gak asing ya bagi kita kadang kita sering lihat di kampung-kampung itu banyak banget bajing kelapa gini nah ya tupainya itu seperti ini ini dia lagi main-main di pohon ya selamat menikmati 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 oke guys jadi mungkin sampai disini dulu video untuk kali ini dan ini Cikonya masih mau main-main ya dia belum mau turun nanti saya akan update lagi perkembangan Ciko ini ya mudah-mudahan dia umur panjang terus besar dan ya tetap sehat gitu dan terima kasih banyak juga buat kalian yang udah subscribe channel ini dan buat kalian yang belum subscribe silahkan kalian subscribe semoga channel ini bisa memberikan manfaat buat kita semua oke dan sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati